Pemirsa Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partai politik yang mendukung sistem pemilu proporsional terbuka tetap solid. Ia menampik adanya manuver politik dari 8 parpol pendukung pemilu terbuka yang berubah sikap. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia usai bertemu dengan sejumlah pengurus PKS di kantor DPP Partai Golkar pada selasa sore. Menurut Doli, soal sistem pemilu menjadi satu isu yang turut dibahas bersama PKS. Saat ini, 8 parpol pendukung sistem pemilu terbuka, tengah melakukan gerakan politik dengan membuka komunikasi antarparpol. Doli pun berharap MK mendengarkan sikap 8 parpol pendukung sistem pemilu proporsional terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam. Dan masing-masing 8 partai politik setelah tanggal 8 itu kan juga melakukan langkah-langkah ya, baik langkah politik maupun langkah pendekatan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Jadi tadi kami sedikit mendiskusikan, apa namanya, untuk tetap mendorong ya, supaya dan meyakinkan Mahkamah Konstitusi itu, makin-makinnya juga mendengarkan aspirasi. Ini kan sudah aspirasi mayoritas. Di DPR sudah 8 partai politik. Saya kira seluruh elemen masyarakat juga termasuk masyarakat sipil yang selamanya mendukung. Pemerintah pun di dalam penjelasannya kemarin di sidang Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa sistem promosional terbuka itu masih relevan untuk dilaksanakan di tahun 2024. Pemeriksa election update akan kembali usai jeda telah-pelah bersama kami. Pemeriksa election update akan kembali usai jeda telah-pelah bersama kami.